Selamat Kompas TV, disini melaporkan langsung dari Menara Kompas Palmerah, Jakarta Barat. Nah, pada hari ini, kantor Kompas TV ramai. Keadaannya sangat ramai, kenapa? Karena dirasakan gempa bumi. Nah, magnitudonya seberapa besar, dan juga dampaknya seperti apa yang dirasakan di lantai 6 Menara Kompas ini, kita langsung ulas bersama-sama. Nah, disini kebetulan ingin memperkenalkan dulu, bahwa Kompas TV berkesempatan untuk mendapatkan alat ini pendeteksi gerakan lempengan bumi. Gempa bumi, yang dimana datang langsung informasi dari BMKG. Kita langsung lihat bersama-sama apa yang ada di layar. Sahabat Kompas TV, disini dilaporkan informasi BMKG. Info gempa dirasakan waktu 21 November 2022, pukul 13.26, lebih 10 detik. Jadinya sangat akurat ya, Sahabat Kompas TV disini. Nah, lokasinya sendiri disini bisa dilihat ada di barat daya dari Kabupaten Cianjur. Disini dengan kedalaman 10 km. Nah, kita pengen langsung lihat bersama-sama disini pun ada imbauan dari BMKG, bahwa waspada terhadap gempa-gempa susulan berikutnya. Kita langsung mau lihat titik dari gempanya. Nah, disini bisa dilihat bahwa titik dari gempa yang barusan dirasakan di lantai 6 Kompas TV ini, ternyata berasal dari Kabupaten Cianjur. Oke, bisa kita lihat disini titiknya Sahabat Kompas TV di bintang, yang memang menunjukkan radar merah seperti ini. Terima kasih telah menonton! Nah, gempa masih sampai saat ini dirasakan oleh masyarakat di Jabodetabek, tidak hanya disini, di Jakarta tentunya, tapi juga di wilayah Jabodetabek. Dan untuk dampak yang dirasakan di lantai 6 dari Menara Kompas ini sendiri, tadi banyak orang yang komplain dan juga banyak orang yang bercerita bahwa dirinya merasakan pusing, lalu ada gerakan juga di bangku dan di meja. Cukup terasa ya Sahabat Kompas TV, karena kita bisa lihat disini bahwa magnitudonya mencapai 5,6. Dan untuk, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, arahan dari BMKG adalah waspada dan hati-hati adanya gempa susulan. Saya Tuncan melaporkan bersama dengan Bara, dari Menara Kompas, Palmera, Jakarta, Bara.